Intro Sebanyak 37 asrama Polres Jejaran Polda Sumut dan Asrama Satuan Kerja Polda Sumatera Utara di Makobrimo Polda Sumatera Utara beserta para penghuninya mendeklarasikan asramanya bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Deklarasi pernyataan sikap bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan asrama Polri sejajaran Polda Sumatera Utara Medan ini dilakukan secara langsung oleh 27 Polres yang tersambung melalui video conference dan dipusatkan di Satuan Brimo Polda Sumatera Utara. Sedangkan untuk Satuan Wilayah dipusatkan di asrama polisi masing-masing. Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Riko Amelza Dahniel dan juga dihadiri Gubernur Sumatera Utara Insinyur Eri Muradi, Kepala BNNP Provinsi Sumatera Utara Brikjen Pol Andi Ludianto, Sekretaris NCB Interpol Brikjen Pol M. Naoval Yahya, dan para pejabat utama, para Kapolres sejajaran, para Kepala BNNK Kabupaten dan tentunya warga penghuni asrama Polri yang ada di Medan. Polda Sumatera Utara sendiri secara khusus menyambut antusias kedatangan Ketua Komisi 3, Trimedia, Panjaitan, beserta beberapa anggota Komisi 3 DPR RI yang turut menghadiri acara deklarasi tersebut. Dalam hal ini, Komisi 3 DPR RI mendukung penuh atas kinerja Kepolda Sumatera Utara dalam melakukan deklarasi asrama bebas dari narkoba. Pertama kita merasa terima kasih dan bersyukur pada salah satu agar kami. saat ini kami bisa melaksikan bersama ini-nya deklarasi yang perlu diklarasi seluruh Kepolda Sumatera Utara di Pemilai Utara itu. Ini untuk deklarasi seluruh keres, 27 keres, dan 30 keres di wasrama. Kita meyakini kalau perang terhadap narkoba dimulai dari kepolisian, tentu nanti Mereko dan Demi itu mengikuti, paling tinggal 50 persen masalah sudah 10 persen. Kepolda Sumatera Utara Irjen Polriko Amel Zadhaniel juga angkat bicara dalam pidatonya yang mengatakan bahwa permasalahan narkoba merupakan masalah pertama yang harus diberantas dan harus menindak tegas para pelaku, juga para bandar. Kepolda juga mengatakan akan bertindak tegas terhadap anggotanya apabila memakai narkoba dan mengedarkan narkoba di asrama polisi. Kita ngulangin narkoba, yaitu kebijakan adalah bersih-bersih ke dalam, hajar keluar. Hari ini kita melaksanakan komitmen kita untuk bersih-bersih ke dalam. Setelah melakukan pemeriksaan secara individu pada seluruh anggota, memberikan sanksi yang berat kepada pemakaian, anggota pemakaian, dan hari ini kita ingin bersih-bersih asrama. Alhamdulillah hari ini 37 asrama dan seluruh warganya sudah menyeklarasikan dirinya sebagai warga asrama polisi se-Sumatera Utara yang bersih dan bebas tak lupa. Deklarasikan dirinya untuk penciptakan lingkungan dari Sumatera Utara bersih dari medan-sumatera utara juga mengatakan masalah khususnya Sumatera Utara yang bersih-bersih dari medan-sumatera utara dari medan tim Liputani. Sekali lagi. Suntung. Suntung.